Intro Shalom selamat pagi Tuhan Yesus baik dan selalu baik dan selalu baik untuk setiap kehidupan kita Saya berdoa semua kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan dia Kita masih terus belajar tentang berbuah Dan berbuah adalah puncak panggilan hidup orang percaya Seperti yang Paulus katakan kalau aku hidup itu artinya bagiku bekerja memberi buah Dan tentu berbuah kita ingin belajar bahwa kalau hidup yang berbuah itu adalah hidup yang dewasa Hidup yang serupa Kristus Hidup dimana kita berubah dari orang Kristen kanak-kanak menjadi orang Kristen remaja Menjadi orang Kristen pemuda dan akhirnya kita menjadi orang Kristen Bapak Tentu bukan bicara tentang status tentang Bapak tapi kita menjadi orang Kristen Bapak Kita masih ingat Paulus berkata kamu boleh punya beribu-ribu guru tetapi kamu tidak punya Bapak Akulah Bapakmu kita percaya bahwa bertumbuh menjadi Kristen Bapak itu bicara tentang kehidupan kekristenan yang berbuah lebat Casey Keston berkata bahwa dunia membutuhkan Bapak dan hari ini gereja seringkali tidak menjadi gereja dimana mengayomi tetapi gereja berubah menjadi panti asuhan Karena panti asuhan itu pernah berkata ketika saya kunjungan ke panti asuhan Dia berkata Pak Dion jangan pernah berpikir bahwa kami kekurangan makan kami kekurangan pakaian atau kami kekurangan sepatu Tidak bahkan beras di tempat kami itu di gudang itu bertumpuk-tumpuk dengan sumbangan orang Baju cukup sepatu cukup sekolah cukup tapi masalahnya anak-anak ini tidak punya Bapak Ini persoalan gereja dalam Malayaki fasal 4 ayat 4-5 disana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengutus roh Elia dan mengembalikan hati Bapak-Bapak kepada anaknya dan hati anak-anak kepada Bapaknya Kalau tidak aku akan pukul bumi hingga musnah Dalam terjemahan King James dikatakan the fatherlessness is a curse Ketiadaan gambaran tentang Bapak itulah yang menjadi penyebab pintu masuk hancur dan rusaknya dunia ini Disurvei bahwa hampir 90% lebih pelaku-pelaku kejahatan Orang-orang yang aneh yang kacau hidupnya Jiwanya mengalami kelainan itu setelah diteliti adalah Karena mereka ketika hidup di dalam keluarga Mereka tidak memiliki yang namanya hubungan Sebenarnya penyimpangan seksual, narkoba Semua yang terjadi ini sebenarnya adalah tidak adanya hubungan di rumah Karena itu untuk menghancurkan dunia Iblis tidak perlu menghancurkan dunia Dia konsentrasi bagaimana menghancurkan hubungan-hubungan di dalam keluarga Khususnya hubungan anak dan Bapak, anak dan orang tua Karena itu betapa pentingnya di tengah situasi hari-hari terakhir ini Kita berkonsentrasi dengan yang namanya hubungan di dalam keluarga Dan Tuhan mengutus roh Elia untuk mengembalikan hubungan ini Ketiadaan hubungan Edkol berkata bahwa Keabnormalan itu masuk ketika hubungan tidak terjadi Nah hubungan yang tidak terjadi antara Bapak dan anak Ini yang menyebabkan ketidaknormalan Menyebabkan kekacauan Macam-macam perilaku anak Macam-macam perilaku yang aneh-aneh Ini terjadi semua dari hubungan Karena itu kita perlu menjadi orang Kristen yang berbuah Kita perlu menjadi orang Kristen yang berubah menjadi Bapak Karena itu saya mau ajak Bapak Ibu semua Mari kita mau dimuridkan Kita mau konsentrasi Karena kita tidak mungkin bisa menjadi seorang Bapak secara rohani Dengan kapasitas bukan statusnya ya Banyak orang statusnya Bapak Statusnya pemimpin Tetapi dia tidak berfungsi Menjadi Bapak Mengayomi Memberi arah Memberi identitas Mengasihi Menerima Tidak lagi menuntut Makanya orang-orang di Eropa Orang-orang di Singapura Mereka untuk bisa punya anak Supaya mau punya anak Mereka terkadang harus dibayar Dan mereka tidak mau Padahal dapat hadiah Pemerintah menganjurkan Karena penduduk semakin sedikit Tidak ada orang lagi yang mau melahirkan Orang-orang menikah tidak mau melahirkan Mereka lebih suka menjadi pria karir Menjadi wanita karir Kenapa? Karena punya anak Ngurus anak Itu sangat sulit Tidak enak Tidak populer Ya Karena itu Berbuah Lebat Berbuah banyak Ini bicara tentang Pertumbuhan kekristenan Dimana kita Kapasitas kita Berubah Menjadi Bapak-Bapak Secara rohani Ya Ini penting sekali Saya berdoa Kedepan kita akan membahas bahwa Kota Dunia Gereja Sangat membutuhkan Bapak Bukan sekedar pengkotbah-pengkotbah Karena itu banyak sekali orang Kristen Ya Kelihatan di luar oke Bagus Tapi hidup mereka hancur Banyak pemimpin-pemimpin Kristen Yang Memiliki Penyimpangan seksual Hidupnya Tidak pernah berubah Ya Justru dia Menyalahgunakan Kepemimpinannya Jabatannya Sebagai seorang pendeta Dengan mungkin Ya terlibat Dengan Hidup yang tidak benar Dengan pemimpin-pemimpin yang lain Perilaku seksual Homoseks Ya Lesbi Ya terlibat Penyimpangan seks Melecehkan Jadi saudara Ini benar-benar Kita berdoa hari-hari ini Dan dunia Benar-benar Membutuhkan yang namanya Bapak Secara rohani Karena itu Saya mendorong Bapak Ibu Semua jemaat Untuk bertumbuh Kekristenan kita Untuk bisa menjadi Bapak Bapak ini bicara tentang Fungsi Bicara tentang kapasitas Kemampuan Ya Seperti Paulus Ya Dia berkata Aku seperti Bapak Aku seperti Ibu Mengayomi Apabila tiap-tiap orang Kupimpin Kubimbing Kunasehati Kubawa pada kesempurnaan Kristus Dan Menjadi Bapak ini Ya Dan menjadi Bapak ini Tidak mudah Ini harus ngerawat Saya ingat ketika Anak-anak saya masih kecil Saya harus rawat Betul-betul Saya harus betul-betul Memberi perhatian ekstra Wah itu Cape sekali Luar biasa sekali Lelahnya Sudara bisa bayangin Kalau hari ini Gereja dipenuhi dengan Anak-anak Secara rohani Umur udah tua Ya Udah lama Tapi kapasitasnya Tidak berubah menjadi Bapak Secara rohani Inilah yang Tuhan katakan Dia akan mengembalikan Dia akan mengutus Roelia Untuk membuat hati Bapak-Bapak Kembali kepada Anak-anaknya Karena itu berbuah Adalah kita bertumbuh Menjadi Bapak Secara rohani Kiranya Tuhan Memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kemurahan Dan anugerahmu Tuhan Diberkatilah semua Anak-anakmu Biar kami menangkap Apa yang kau mau Dalam hidup kami Untuk kami bertumbuh Menjadi Bapak-Bapak Secara rohani Terpujilah Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih